Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ أَوْ مَدْتَوْبِئِ Karena ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah Cara bacanya huruf qof dipanjangkan dua harokat قَلُدْ Jadi lu'nya dibaca pendek ya مَدْتَوْبِئِي-nya gugur Lanjut ke huruf dal Dal sukun punya hukum qalqalah sugra Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil قَلُدْعُلَنَا نَا مَدْتَوْبِئِ Karena ada alif, sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat رَوْدْعُلَنَا رَبَّكَ رَوْدْعُلَنَا رَبَّكَ رَوْدْعُلَنَا رَبَّكَ Rauh dibaca secara tafkhim Karena Rauh berbaris dan barisnya di atas Jadi bacanya tebal Dengan pangkal lidah yang terangkat رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam Di panjangkan dua harokat رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Karena ada alif, sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Tanda wakofnya maksudnya disebut dengan رَبَّك يُبَيَّلَا رَبَّكَ يُبَيَّلَّا Atau wakof mamnu Yang artinya dilarang berhenti Apabila terpaksa berhenti Maka ulang dari satu atau dua kalimat sebelumnya رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Ada gunnah musyaddadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengongkan Ditahan kurang lebih dua harokat رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Ada alif lam komaryah Karena ada alif lam Yang bertemu dengan huruf komaryah Yaitu ba Cara bacanya adalah Lam dibaca secara jelas Atau diidharkan Oleh karena itu alif lam komaryah Biasa juga disebut dengan Idhar komaryah رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Karena رَبَّكَ يُبَيِّلَّا Ada barisnya Dan barisnya di atas Jadi bacanya tebal Dengan pangkal lidah yang terangkat Tasha Tasha Shaa Mantobi'i Karena ada fatha berdiri di atas huruf Shin Cara bacanya huruf Shin dipanjangkan dua harukat Tasha Baha Alay Alay Ada huruf Lin Karena ada ya sukun Sebelumnya ada huruf yang berbaris fatha Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan Alayna Na Mautobi'i Karena ada alif Sebelumnya fatha Cara bacanya dipanjangkan dua harukat Kemudian di atasnya ada tanda waqaf yang dinamakan dengan Al waqfu awla Yang artinya berhenti lebih baik Wa inna Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harukat Wa inna Ada matjaizmung fasil Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata Matobi'inya adalah alif sebelumnya fatha di huruf nun Pada kata inna Kemudian hamzahnya yang i pada kata insya'ah Jadi dibaca panjang boleh empat boleh lima harukat Isha Ada ikhfa awsat Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf shin Cara bacanya nun sukun dibaca samar-samar ke huruf shin Sambil berdengung Jadi pada saat membunyikan huruf nun Kita sudah siap-siap Mau bunyiin shin Insya'ah Mad wajib muttasil Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata Matobi'inya adalah alif sebelumnya fatha Hamzahnya yang a Pada kata insya'ah Jadi dibaca panjang boleh empat boleh lima harukat Allah disana lam jalalahnya dibaca secara tafhim Karena sebelumnya didahului huruf yang berbaris fatha Jadi bacanya tebal Lamnya dibaca dengan pangkal lidah yang terangkat Kemudian masih di lafal Allah ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam Cara bacanya alif lam pertama tidak dibaca atau diidolomkan Allah Allah matobi'i Karena ada fatha berdiri di atas lam jalalah Cara bacanya dipanjangkan dua harukat Lamuhtadun Mad arid li sukun Karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan Matobi'inya adalah waw sukun sebelumnya dommah Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun Dibaca panjang boleh dua boleh empat boleh enam harukat Asal sama atau konsisten dalam satu kali bacaan Bahaganya 31 Adina 33 Allah 100 Megintang Orang 3 5 Karena ada alif sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat Karena ada ha'domir diapit oleh dua huruf hidup yaitu nun dan ya Dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u Maka cara baca ha'domirnya adalah dipanjangkan dua harokat Karena ada wa'usukun sebelumnya domah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat Karena ada alif sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Inna ha'baqoroh Roknya dibaca secara tafhim karena ro berbaris dan barisnya di atas Jadi bacanya tebal dengan pangkal lidah yang terangkat Baqorotullah Ada idukum bila gunnah karena ada tanwin dummah yang bertemu dengan huruf lam Cara bacanya tanwin dummah dimasukkan atau dileburkan ke huruf lam Tapi tidak usah berdengung Jadi cukup ditekan Baqorotullah La mautobi'i Karena ada alif sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat La dhalu Lu mautobi'i Karena ada wa'usukun sebelumnya dommah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat La dhalulu Ada ikhfa akrab ya Karena ada tanwin dummah yang bertemu dengan huruf ta Cara bacanya Bunyi tanwinnya disamarkan ke huruf ta sambil dengung Nah tapi karena masih akrab Akrab itu artinya dekat Jadi makhroj huruf ta masih dekat dengan huruf nun Maka bunyi samarnya masih lebih besar dibandingkan dengan dengungannya La dhalulu Tuthirul aru Tuthirul aru Ada alif lam qomariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qomariyah yaitu hamzah Cara bacanya lam dibaca secara jelas atau diidharkan Tuthirul aru Tuthirul aru Ro' sukun dibaca secara tafkhim Karena ro' sukun didahului huruf yang berbaris fathah Dan kebetulan huruf setelahnya juga adalah huruf tebal yang barisnya fathah Jadi ro'nya tebal Karena ada alif sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harukat Wa la tasqil haruf Tasqiqi itu sebetulnya adalah mantobi'i Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah Jadi huruf ya yang tanpa titik tanpa harukat itu huruf ya ya Kalau posisinya setelah kasrah Jadi dibaca dua harukat tapi hanya ketika berhenti Sedangkan apabila tidak berhenti Matobi'inya gugur Ti'nya dibaca pendek Jadi langsung kelam Tasqil haruf Kemudian ada alif lam qomariyah Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qomariyah yaitu ha Cara bacanya alif lam dibaca secara jelas Tasqil haruf Ro' sukun dibaca secara tafkhim Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang berbaris di atas Jadi rohnya tebal Haruf Dengan pangkal lidah yang terangkat Nah kemudian huruf tha disukunkan Apabila berhenti Ini ada dua huruf yang sukun yang berdekatan Yaitu roh sukun, rohnya sudah sukun dan tha Maka huruf yang kedua terakhir yang roh itu dibaca sebagaimana biasanya Sebagaimana sama ketika tidak berhenti Jadi kalau roh disini tebal ya tebalin dulu Nah kemudian huruf tha harus tetap terbaca Haruf Nah di atasnya ada tanda wakuf jaiz Yang artinya boleh berhenti, boleh juga disambung Musalamatullah Ada itu gombi lagunah Karena ada tanwin dommah yang bertemu dengan huruf lam Cara bacanya tanwin dommah dileburkan ke huruf lam Tapi tanpa berdengung Jadi cukup ditekan Musalamatullah Tidak usah Musalamatullah Tidak usah ditahan La Matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Cara bacanya huruf lam dipanjangkan dua harokat La Shiyatafi Fi Matobi'i Karena ada ya sukun Sebelumnya kasroh Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Fih Ha Matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Kemudian ada tanda wakuf yang dinamakan dengan Al-wakfu awla Yang artinya berhenti lebih utama Ko Matobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ko Lul Ada alif Lam Komari'ah Karena ada alif Lam Yang bertemu dengan huruf Komari'ah Yaitu Hamzah Cara bacanya Lam dibaca secara jelas Atau diidharkan A Ada madbadal Karena ada fathah berdiri di atas huruf Hamzah Atau ini kalau diurai ada Hamzah baris fathah ketemu alif Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Al-anajitabil Ada alif Lam Komari'ah Karena ada alif Lam Yang bertemu dengan huruf Komari'ah Yaitu Ha Cara bacanya Lam dibaca secara jelas Atau diidharkan Bilhakti Bilhakti Fathabahu Huu Madtabi'i Karena ada waw sukun sebelumnya Dhammah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Fathabahu Madtabi'i Madtabi'i Karena ada alif Sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Fathabahu Huu Wama Madtabi'i Karena ada alif Sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Wama Ka Madtabi'i Karena ada alif Sebelumnya Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Wama Ka Du Madtabi'i Karena ada waw sukun sebelumnya Dhammah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ka Du Yaf'alun Lun Madaridli Sukun Karena ada madtabi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan Madtabi'inya adalah Waw sukun sebelumnya Dhammah Huruf yang disukunkannya Nun Dibaca panjang Bisa dua Bisa empat Bisa enam harokat Asal sama Atau konsisten Dalam satu kali bacaan Bismillahirrahmanirrahim Qalud Al-Fatihah Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh